Terima kasih rekan-rekan FES dari kota Soekabumi ini Kami hadir disini bersama para pengurus DPC Partai Demokrat Kota Soekabumi Maksud tujuannya tidak ada lain Menyerahkan surat untuk Ketua Mahkamah Agung melalui pengadilan ini Surat ini intinya mohon perlindungan dan keadilan Kepada jajaran pengadilan Maksud khusus Mahkamah Agung Sekaitan dengan adanya PK Atau peninyuan kembali dari kelompok Muldoko CS yang telah melakukan KLB ilegal Nah kegiatan ini dilakukan oleh seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD se-Indonesia Kepada pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha yang ada di daerah masing-masing Nah saya kira saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan inti dari suatu itu Bahwa AHY dan Sekretaris Teku Rifti AHY selasuk Ketua Umum Partai Demokrat Itu dipilih secara demokrasi dalam munas yang lekal Dan perubahan ADART pun dilakukan di dalam munas Tahun 2020 saya itu hadir sebagai peserta selaku Ketua DPC Kemudian ADART dan Kepengurusan AHY 2020-2025 Sudah mendapat pengesahan dari Kemenpunhan Bahkan sudah di lembaran negara akan Yaitu lembaran negara nomor 15 tanggal 19 Februari 2021 Tiba-tiba Pak Muldoko CS Tanggal 5 Maret 2021 Mengadakan Kongres Luar Biasa Yang menyatakan bahwa ADART dan Kepengurusan AHY itu tidak sah Tentu saja kami selaku pengurus DPC Dan seluruh jajaran mulai dari PPP Menyatakan KLB ini adalah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya